Intro Siapapun orang tua pelaku Mau anaknya anggota DPR, anaknya Bupati, Wali Kota, anaknya Gubernur, anaknya Malaikat sekalipun Kalau berbuat kejahatan harus dipidana sesuai dengan hukum yang berlaku Jangan ada pilih kasih Halo sahabat Indonesia kita bertemu lagi dalam Opinor Udi Sahabat Indonesia tragedi kekerasan seksual kembali terjadi di negeri ini Kali ini yang miris itu terjadi di pekan baru dan keperawanan hanya dihargai 80 juta rupiah Ini bagi saya sangat miris Ceritanya begini Ada anak SMP umur 15 tahun Kemudian dengan berbagai cara dikasih sabu dikali macam Digauli secara paksa oleh pemuda berumur 21 tahun Kebetulan pemuda ini adalah anak dari anggota DPRD setempat Kemudian kejadian itu terjadi dua kali Yang pertama tidak berani lapor Yang kedua lapor polisi Kemudian terjadi persekusi dari orang tua pelaku kepada orang tua korban Sehingga sempat dicabut laporannya Aduh ini membuat saya miris Korban sempat didampingi oleh pekiat sosial di sana Tapi yang membuat saya miris Ada upaya perdamaian Orang tua pelaku si penjahat kelamin ini Memberikan suap 80 juta kepada orang tua korban Dan diterima berakhir damai Miris gak ya Keberawanan, kehormatan, kesucian anak Hanya dihargai 80 juta Dan diterima oleh orang tua korban Bagi saya ini tragedi Dan yang kedua Saya juga agak mengkritisi istilah Dari aparat kepolisian Dikatakan ini bukan memperkosaan Tapi persetubuhan Ini ada dekotomi yang sangat jelas Pengertiannya berbeda Pemperkosaan dan persetubuhan Persetubuhan itu ada aroma Mau sama mau Nah kalau berdasarkan cerita dari orang tua A, si korban ini Jelas-jelas dipaksa Kalau dipaksa Apa namanya kelembungan pemperkosaan Nah ini juga menjadi catatan kepada aparat kepolisian Jangan pilih kasih Anak ini sempat ditahan Si pelaku ini Kemudian dilepaskan Hanya wajib lapor dua kali Polisi berdalih akan terus melanjutkan Tidak mengubris perdamaian Tapi sebetulnya Miris Sangat miris ini Ini darurat kekerasan seksual Ini menjadi konsen kita Dan jangan pernah hanya berakhir dengan perdamaian Saya mengecam keras Mengutuk keras Baik dari pelaku Orang tua pelaku Maupun orang tua korban Yang mau menerima perdamaian ini Kesucian Kehormatan Dan masa depan Dan masa depan anak Itu tidak ada nilainya Tidak bisa dimilai dengan 100 juta 200 miliar atau 1 triliun sekalipun Murah sekali Kalau perdamaian itu hanya 80 juta Untuk membeli kehormatan Kesucian dari anak kita Dan ini menjadi presiden buruk Bahwa kalau terjadi pemerkosaan Cukup disumpal dengan Uang sekian puluh juta Kasus selesai Pengaduan dicabut Ini berbahaya Sangat berbahaya Dan saya mohon kepada Aparat kepolisian Tolong Diksi yang dipilih Jangan persetubuhan Pak Jelas-jelas ada upaya pemerkosaan Jadi ini menurut saya Polisi ini harus Tidak boleh gamang Siapapun orang tua pelaku Mau anaknya Anggota DPR Anaknya Bupati Wali Kota Anaknya Gubernur Anaknya Malaikat sekalipun Kalau berbuat kejahatan Harus dipidana Sesuai dengan hukum yang berlaku Jangan ada pilih kasih Memang benar Polisi tidak tersangkut dengan upaya perdamaian Tapi Polisi juga tidak boleh terpengaruh Dengan upaya perdamaian Seperti ini Kalau saya jadi aparat kepolisian Saya harus Bilang kepada orang tua korban Jangan pernah mau berdamai Harus ada detrain efek Bagi para pelaku Supaya tidak diikuti oleh orang lain Ini tidak Berbahaya ini Ini berbahaya Kalau Pemerkosaan Selesai Musyawarah Kemudian didamai Sahabat Indonesia Jujur Saya mempunyai anak perempuan Dan saya Beruntak Keras Nurani saya Tercabik-cabik Melihat upaya perdamaian Dilakukan Oleh Orang tua korban Dengan orang tua pelaku Bagi saya ini Tragedi Jadi Kalau saya Jadi ayah Korban I don't care Siapapun dia Anaknya ulama Anaknya pejabat Anaknya jenderal Anaknya kopral Anaknya pengusaha Anggota DPR Saya sikat habis Karena saya meyakini Kehormatan Kesucian Itu tidak ada nilainya Sahabat Indonesia Ini kegeraman saya Kepada upaya-upaya Damai Yang dilakukan oleh Sekelompok orang Yang bejat Yang merasa punya uang Lalu bisa membeli Hukum Ini berbahaya Dan saya berharap Kepolisian tidak terpengaruh Diteruskan Pak Cuma satu pesan saya Pak Tolong diganti Ini pengertian Persetubuhan ini Pak Ini bukan Persetubuhan Pak Ini pemerkosaan Anak di bawah umur Korban masih 15 tahun Masih Usia SMP Sedangkan pelaku 27 tahun Sudah dewasa Ada relasi Dominasi Itu terjadi Dalam pemerkosaan ini Apalagi Diceritakan Disumpal Dengan sabu Disumpal Dengan segala macam Saya agak heran Dengan Pak Polisi Kok bisa Masih menggunakan Diksi Apa setubuhan Sahabat Indonesia Saya juga mendorong Keras Kepada Semua Organisasi Yang mendampingi Korban ini Suarakan terus Kami dari Kanan anak bangsa Terus akan mengawal Dan menyuarakan Ketidakadilan Dimanapun Termasuk Saya juga Menyuarakan Kekerasan seksual Yang dilakukan Salah satu Anak ulama Di pondok pesantren Di Jumbang Saya tidak menyerang Pondok pesantrennya Tapi saya menyerang Kebejatan Pelaku Jadi Saya hampir Tidak mengerti Otak-otak Orang itu Seperti di kasus Jumbang Dikatakan Pesantren itu Pernah didatangi Presiden Pernah didatangi Talon Presiden Pernah didatangi Menteri Bupati Wali Kota Apa Pengaruhnya Buat saya Pernah didatangi Malaikat pun Kalau ada Orang berbuat Bejat kejahatan Disitu Saya serang kok Jadi Jangan Meremehkan Kesucian Kehormatan Seorang Perempuan Dengan berdalih Macam-macam Anak Kiai Anak ketua DPR Anak anggota DPR Anak jenderal Anak pejabat No Tetap akan saya hajar Habis-habis Sahabat Indonesia Mari kita suarakan Kecaman kita Dengan kasus yang terjadi Di Pekan Baru Kita suarakan Harus ada Public pressure Yang kuat Agar kasus-kasus Seperti ini Tidak terjadi Lagi Dan Yang paling penting Tidak Sekedar Berujung Perdamaian Ini Berbahaya Betapa rendahnya Hukum Rendahnya Kehormatan Kesucian Perempuan Anak-anak kita Kalau bisa dinilai Dengan angka Yang begitu rendah Baik Sahabat Indonesia Demikian Opini Kegeraman saya Terjadinya Kekerasan seksual Yang dilakukan Oleh Anak Anggota DPR Di Pekan Baru Mudah-mudahan Ini Terus Diproses Oleh pihak Kepolisian Dan Dihukum Seberat-beratnya Dan Saya Mohon Pak Polisi Ditahan Pak Harus Ditahan Jangan Diberikan Diskresi Atau Keistimewaan Kekhususan Dia hanya wajib Lapor Yang lain Ditahan Kenapa Anak anggota DPR Dibiarkan Melenggang Hanya wajib Lapor Dua kali Seminggu Ini Diskriminasi Yang rakyat Merekam Dengan jelas Jangan sampai Rakyat Marah Berbahaya Buat Indonesia Baik Sampai Indonesia Demikian Opini saya Terkait dengan Peristiwa di Pekan Baru Saya berharap Korban Mendapatkan Keadilan Yang seadil-adilnya Dan Pelaku Dihukum Yang seberat-beratnya Ini Kejahatan Kemanusiaan Karena Bukan hanya Merampas Kesucian Tapi juga Merampas Masa depan Itu Peristiwa saya Baik Sahabat Indonesia Tetap Saya tidak Pernah lelah Mengingatkan Anda Untuk taat Protokol kesehatan Salah satunya Dengan menggunakan Masker Karena Masker saya Melindungi Anda Masker Anda Melindungi saya Masker kita Melindungi Indonesia Salam Satu Indonesia Salam Budaya Nusantara Salam Toleransi Salam Sehat Untuk Indonesia Saya Rudi Eskabat Selamat menikmati